Halo Sobat BSA, jumpa kembali dengan kami disini. Kali ini kita akan membahas tentang Candi Longsari Sleman Yogyakarta. Disimak ya Sobat, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, biar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk sobat-sobat BSA semuanya. Candi Dawang Sari merupakan salah satu candi berjuara kudism. Kali ini dilihat dari bentuk dasarnya yang berupa stupa, sehingga masyarakat sering menyebutnya sebagai stupa dawang sari, yang beralamat di Dusun Dawang Sari, Sampirjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Menurut perkiraan, candi ini dibangun pada sekitar abad ke-9 pada zaman kerajaan Mataram Puno. Pada saat pertama kali ditemukan, keruntuhan candi ini mempunyai beberapa stupa yang merupakan pertanda buddhism dan patung Ganesha. Mengenai patung Ganesha Dawang Sari akan kita bahas pada video selanjutnya. Sebagai perlambang akan pemujaan terhadap agama Hindu. Dalam prasasi yang ditemukan pada 16 November 1979 oleh Pak Wong Soorjo, ketika hendak mengolah tanahnya di Dukuh Dawang Sari, Desa Sampirjo, Pejamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, prasasi dawang sari kini disimpan di kantor balai pelestarian peninggalan berbakalah. Prasasi dawang sari merupakan prasasi yang berisi petuah dan pemujaan kepada Dewa Ganesha dengan pemuja yang diketahui dari isi prasasi disebut dengan sadu. Pada prasasi ini tidak ditemukan adanya unsur penanggalan, sehingga untuk menentukan konologi relatif prasasi dawang sari dilakukan dengan cara membandingkan bentuk aksara dari prasasi dawang sari dengan aksara prasasi lain yang diperkirakan berasal dari masa yang sama. Pemetaan lengkap pada situs ini dilakukan BPJB Yogyakarta, pada waktu itu masih bernama swaka peninggalan berbakalah, pada tahun 1986 sampai 1987. Penelitian arkeologis di stupa Candi Dawang Sari secara intensif mulai berlangsung pada tahun 1987 sampai dengan 1988 atau 1989. Kegiatan ekskapasi baru dilakukan kembali pada tahun 2001. Hasil ekskapasi tersebut adalah temuan adanya bangunan stupa lain, serta dugaan masih adanya bangunan lain yang masih terpendam. Ekskapasi selanjutnya dilakukan pada tahun 2009. Ekskapasi ini dilakukan di lahan sekitar stupa dawang sari. Pada tahun 2014, BPJB Yogyakarta melakukan studi kelayakan terhadap stupa dawang sari. Hasil dari studi kelayakan ini adalah hasil ekskapasi menunjukkan secara keseluruhan telah ditemukan beberapa data arkeologi yang dapat mendukung penentuan ukuran maupun benar stupa, kolomu batu yang menyusun bangunan stupa, dan tingkat kerusakan bangunan. Ketika sampai di lokasi dawang sari, jangan heran ketika wisatawan tidak dapat menemukan keindahan candi seperti selayaknya. Candi dawang sari juga telah runtuh di telan masa, dan hingga kini belum selesai diperbaiki. Namun tak usah kecewa, meskipun dengan keadaannya, bangunan ini tetap menyimpan nilai sejarah. Mengunjungi candi, wisatawan akan menemukan batu bertumpuk membentuk gunungan dan beberapa batu tersebar di beberapa tempat. Batu-batu itu berbentuk balok dan bermotif kotak. Ada juga sekumpulan batu membentuk lingkaran dengan diameter cukup panjang. Lingkaran tersebut menurut penelitian adalah bekas stupa besar yang diperkirakan berfungsi sebagai tempat beribadah umat Buddha. Terbukti dengan ditemukannya sebuah arca Buddha di lokasi candi yang kini telah disimpan oleh pihak PP3. Selain melihat keadaan candi dawangsari Jogja, dari lokasi tersebut wisatawan juga akan melihat candi barong. Seperti yang telah diketahui, candi barong merupakan bangunan milik umat Hindu. Sedangkan candi dawangsari milik umat Buddha. Keduanya berdiri berdampingan. Hal ini membuktikan adanya kerukunan dan toleransi tinggi antar umat beragama di masa lalu, mencerminkan perilaku baik masyarakat Jawa di masa lalu. Bagaimana dengan info yang baru saja kami berikan kepada sobat-sobat semuanya? Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silakan komen di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman semua ya. Tonton juga video populer dan terbaru yang sudah kami sediakan untuk sobat-sobat BSA semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Salam Sobat BSA, selalu sehat dan tetap semangat. Terima kasih telah menonton!